teman-teman sebelumnya ini untuk stok-stok spare parts semua ya ini khususnya yang ada di area sini informasinya khusus di area undercarriage ya kayak roller tumbler tip bucket posisinya terus eh belum subscribe belum? belum subscribe langsung segera subscribe saya doain dan mudah dan dapat di daerah orang-orang di tambang amin dan subscribe juga gratis dan subscribe selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ketemu lagi di channelnya seputar tambang ya teman-teman melanjutkan video tadi ya teman-teman menunjukkan video sebelumnya juga jadi kita ngelihat yard nya juga di kobek Shindo lemah bang ya teman-teman kobek Shindo lemah abang, disini ada banyak yardnya teman-teman tadi kan yard disana, kita juga lihat juga stok di yardnya yang kedua ini teman-teman, ada unit apa aja di yardnya kedua ini ya kita sedikit lihat lah, sedikit kita buat-buat videonya kalau ada yang mau tanya ataupun minat unitnya Kobexindo, dosan terus dan lain-lain langsung di kontak Pak Eko aja ya nomornya di deskripsi ya teman-teman, jadi kita jalan-jalan, kita pengen lihat juga unit-unit yang yang udah udah parkir yang ada disini teman-teman ya oke teman-teman, kita lihat jalan-jalan dulu, stok-stoknya disini yang si oren di depan sini ada artikulit dump truck DA45, yang dosan ya teman-teman, disini ada disini terus disitu tuh, ada dump truck banyak ya nah disini ada Dewo, Novus ya teman-teman tuh, disini ya versinya udah udah ada dumpnya disini kalau buat juragan-juragan tambang yang berminat unitnya ini mau gue di kontak aja ya nomor Pak Eko nya ada di deskripsi ya teman-teman oh disini tuh banyak tuh berjejer ya berjejer rapi tuh ini ada nih, Dewo, Novus ready semua ya teman-teman di ready semua disini informasinya lagi ada pengenjakan final check untuk beberapa pengiriman ya buat ke customer ya teman-teman informasinya gitu nah kita lihat lagi ya disitu tuh sampai ke belakang sana stoknya ya ini Dewo Novus kita lihat di arah belakang sini ini ada apa ya kita lihat tuh sama sini ada Dewo juga nah disini ada Omen ini Omen yang Foton Omen yang warna biru ya VT 1829 ya teman-teman tuh ada berapa ini ada 4 disini aja ada 4 nah tuh ini stok stoknya ya ini ada stok-stoknya sampai ke belakang sana ya teman-teman nah ini yang Dewo stoknya disini untuk tractor head ada juga disini rupanya ya tractor head ada disini nih versinya ini untuk lampu-lampunya ya lebar ya lampu-lampunya tuh dia masih pakai bohlam tapi banyak lampu-lampunya ya dia udah pakai tailgate ya teman-teman pakai chain pakai rantai dia nah ini yang Foton tractor head nih yang 4x2 ya versi 4x2 nya ya teman-teman kelihatan banget disini kalau misalnya area engine nya disini ya ini untuk oh ini fiber ya teman-teman pakainya udah fiber mulainya fix ini kacanya belakang ini untuk selang-selang gandenganya ini area engine 6 silinder kelihatan banget sih kalau misalnya di area engine belakangnya oh ini yang dibilang oleh teman-teman teman-teman kemarin ya apa waste 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 turbo ya nanti lah kita lihat detailnya ke apa kita ngeliat stok-stoknya aja dulu disini nah ini yang dewo ini udah pasang lightingnya juga ya ini yang versi dump ini udah ready teman-teman disana nantinya bakalan ada juga yardnya sana di wheel loader ya nantinya coba kita buatin videonya dan disana juga ada eee foglip ya teman-teman ada foglip eee nextnya coba kita buatin videonya mungkin di cukupnya video ini saya sambung aja ya nantinya di area foglip dengan yang ada di yard sana ya teman-teman oke kita lanjut ke yard sana jadi teman-teman kita ngeliat lanjut lagi ya teman-teman jadi kita ngeliat area yardnya disini tempat parkiran nah ini unitnya informasinya baru masuk nah kita liat ya ini ada eskavator DX520LCA ya nih ada tulisan nih tuh tuh ya jadi dia ada Jakarta tuh destination Jakarta Indonesia ya tuh ada bingkisan juga di dalamnya ya tau bingkisan tau itu parsel kali ya fotoperatornya nah itu oh dia itu di adjust ya teman-teman ya jadi posisinya tracknya ini tuh ini bautnya ini nih sebenarnya bisa di keser ini teman-teman keliatannya iya dilebarin lagi ya jadi memang biar untuk pas apa mobilisasi kan gak makan sepis ya sarankan posisi baut ini kan disini ya dan disitu pasti ada baut lagi disini belakang gitu itu mountingannya oke uh gila banyak banget bautnya nih kalah nih bautnya truk nih boleh tuh tuh berapa banyak tuh bautnya eh eh banyak kan nah itu terus kita lanjut disini ada wheel loader YN939 wheel loader ya teman-teman disini jadi ada berapa ini ada 5 ada 5 wheel loader sampai ke belakang disitu ya ada 5 pieces wheel loader yang parkir disini dan dia pakai lampu juga bagian atas ya kelihatannya projector kayak itu LED ya lumayan ya ini warna oranye stoknya ada disini ya teman-teman kalau ada yang minat atau tanya-tanya terkait unitnya aku baik sini langsung kontak biayanya peko di deskripsi ya teman-teman oke kita lanjut lagi di video stoknya voklip oke kita lanjut di videonya voklip kita lanjut lagi ya teman-teman jadi ini buat stok-stoknya voklip ya atau area voklip jadi ini yang elektrik ada yang diesel juga ada ya teman-teman disini jadi ini kalau mereknya Joe Hendrick yang tadi kalau untuk voklipnya itu stok-stoknya di dalam jadi kalau untuk yang diesel dari 2,5 sampai 25 ton ya teman-teman jadi dari 2,5 ton sampai 25 ton nah disini stoknya banyak nih teman-teman jangan khawatir ya tuh dalamnya tuh ya itu yang 3 ton terus yang 5 ton terus disana tuh banyak stoknya ya di dalam ya teman-teman jadi ya untuk voklip juga tersedia nih di kobek sindo sendiri ya teman-teman kita lihat yang stok yang lain ini yang elektrik nih nah disini juga ada yang 7 ya teman-teman yang 7 7 ton nah ini yang 7 ton ini kayak ini nih gambarannya voklip dosan yang 7 ton ya ini ini yang 7 ton nah nantinya kita lihat area workshop disana kita lihat yang stoknya yang lain ya halo ya teman-teman jadi kita beranjak lagi ke yard yang lain ya teman-teman sebelumnya ini untuk stok-stok spare part semua ya ini khususnya yang ada di area sini informasinya khusus di area undercarriage ya kayak roller tumbler tit bucket posisinya terus posisinya spring ya intinya di area kaki-kaki ya teman-teman ada juga track link ya barang-barangnya itu di bagian sini ya teman-teman nah kita lihat juga disini teman-teman ada disini kalau misalnya memang cobek hindo itu menjual unitnya traktor ya teman-teman dari belarus ya nih lihat ini ya ini stok-stoknya teman-teman yang ada disini kita lihat dulu ini stok-stok traktornya belarus 892.2 nih kalau yang teman-teman juga kan biasanya kan kalau ditambang biasanya dipakai juga ya teman-teman kalau misalnya memang ditambang itu rata-rata kayak contoh mindahin apa namanya tower lamp gitu ya mindahin tower lamp atau untuk mindah-mindahin barang-barang yang bisa dipindah-pindahin itu biasanya kan pakai traktor ya teman-teman nah disini di kobeksindo juga dia jual unitnya traktor itu produknya dari belarus ya teman-teman tuh dan kalau untuk keterangan berlanjut langsung di kontak nomornya pak eko aja terus lanjut lagi ini yang paling gedenya ini teman-teman ya bukan yang paling gede ya cukup gede tapi lumayan gede dan dia ada yang 25 ton yang gede lagi daripada ini ada juga ya teman-teman jadi jangan salah ini yang versi 16 ton ya nih segede gini ini yang versi 16 ton dia ada disini stoknya juga ya nih fognya aja udah segini ya nih setinggi ini lihat aja ya tuh tinggi ya kalau untuk fog lipnya ini yang versi 16 ton oh iya teman-teman kalau di kobeksindo juga dia itu ada anak perusahaannya yang namanya europat ya teman-teman jadi namanya europat dimana itu anak perusahaan yang jual part-partnya truk dari Eropa kayak Volvo Mercedes Benz dan unitnya partnya Scania ya teman-teman nah kalau untuk keterangan lebih lanjut penjelasannya terkait europat itu langsung kontek aja Pak Eko ya teman-teman jadi dia menjual spare part-spare part unit-unit Eropa ya alias truk-truknya Eropa ya teman-teman kayak Scania Volvo dengan Mercedes Benz ya teman-teman itu aja ya teman-teman di video keliling-keliling dulu kita nantinya kita review juga persatu-satu unitnya di yardnya kobeksindo di area Cikarang terima kasih yang udah nonton jangan lupa like subscribe dan share sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati